Nama saya Profesor Doktor Insinyur Darsono Wisadirana MS. Seorang Profesor itu harus sabar dalam menangani sesuatu, terutama pendidikan. Nama saya Profesor Doktor Insinyur Darsono Wisadirana MS. Guru Besar Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Saya hidup di Desa Pertanian Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Berbes Jawa Tengah dan berasal dari keluarga sederhana. Saya lahir di Desa Pertanian Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Berbes Jawa Tengah. Lahir pada tanggal 27 Desember tahun 1956. Saya sekolah SD di Larangan Berbes, SD Negeri. Kemudian melanjutkan ke SMP Mohamadiyah Larangan Berbes. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas Negeri 1, Berbes. Kemudian melanjutkan ke Universitas Brawijaya mengambil Fakultas Peternakan dan Perikanan. S2 saya dari Peternakan pindah ke Fakultas Ilmu Sosial Politik Program Pasar Sarjana ambil jurusan Sosiologi. S3 saya sama yaitu jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Politik Program Pasar Sarjana Universitas Bajaran Bandung. Sebelum masuk di ilmu sosial di Bandung, saya banyak bekerja atau banyak belajar dengan ekspert proyek NUVIK Belanda di Universitas Brawijaya. Dan diangkat sebagai tenaga untuk asisten dari ekspert Belanda dengan saya dapat beasiswa fellowship on campus dari NUVIK. Dan itu satu-satunya beasiswa yang diluarkan oleh proyek NUVIK di Universitas Brawijaya. Kepekerjaan saya di NUVIK itu saya membuat proposal untuk makanan seminar, proposal pelitian, proposal pengadilan masyarakat, dan membantu menyeleksi dosen-dosen Universitas Brawijaya yang mau kuliah ke Belanda. Setelah itu kemudian saya diberi beasiswa untuk mengikuti studi di IPB Bandung kuliah S1 mengambil Sosiologi yaitu di Universitas Brawijaya Bandung. Setelah itu saya lanjutkan di Universitas Brawijaya Bandung, di Fakulasi Masyarakat Politik, jurusan Sosiologi. Semua beasiswa dari NUVIK Proyek. Karena kemudian putus kerja dengan Brawijaya, dengan Indonesia, maka beasiswa saya diambil alih oleh pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan program doktor di Universitas Brawijaya Bandung. Segelintir prestasi ini mungkin merupakan pencapaian yang harus saya tingkatkan dan dipertahankan. Sebenarnya karena dari kecil, si tante saya memang pertama menjadi seorang profesor dokter insinyur, karena diilhami oleh profesor dokter insinyur Sutami. Seorang teknik ya. Yang kedua ya, pengen jadi camat saya. Terus kemudian saya untuk menjadi profesor dokter dan camat itu harus sekolah di berguruan tinggi. Atau kecilnya sekolah SMA lah gitu. Saya dudukkan mau dimondokan sebetulnya. Jadi saya ingin jatuhannya itu, sehingga saya ngambil sekolah SMA. Di tempat saya itu, memang di desa saya itu, jarang orang yang mau sekolah seperti itu. Kebanyakan mereka lari ke pondokan. Ada yang kontor, ada yang di tebuiran dan sebagainya. Saya diajak ke kontor, waktu itu saya ingin sekolah saja SMA. Biasalah di saat SMP, sama orang tuanya dipondokan. Jadi sejati saya itu, sebetulnya adalah untuk jadi dosen, itu menjelang saya di Mas Buruan Tinggi. Karena ada yang misi, kalau profesor dokter itu tidak mungkin kalau menjadi dosen. Akhirnya saya setelah, waktu itu kan di Vanglas Pertanakan itu kan tidak ada tingkat, tidak ada semesteran, tingkat, ya, tingkat 1, tingkat 2. Setelah tingkat 2, saya memberanikan diri untuk menerima tawaran jadi asisten dosen. Tapi waktu itu kemudian diundang oleh fakultas, semua yang pernah jadi asisten dosen, dapat SK Rektor, itu mau diangkat jadi dosen negeri. Dengan syaratnya, ya, cuma mengisi formulir saja. Jadi saya dari dosen itu tidak dites apa-apa. Hanya dipanggil dari kantor saya di Batu, Bari Katar Pertanian, datang ke fakultas, menunjukkan SK Rektornya, lalu saya mengisi informasi untuk jadi dosen negeri. Ya, saya mau, saya mau mengisi, tapi selama saya belum jadi, eh, belum turun SK negerinya, saya kerja di WLPP, Bari Natal Negeri Pertanian. Jangan disuruh di sini. Nah, baru setelah SK turun dari Jakarta, saya sebagai, diangkat sebagai dosen negeri, baru saya keluar dari BLPP, pindah ke sini. Jadi, dosen itu mulai, ya, awal kalau gitu. Kalau gitu, gak ngerti saya bahwa seorang profesor dokter itu harus dosen. Ternyata, profesor utami jadi UI. Ada gitu. Akhirnya saya, ya, Pak, senang untuk jadi itu. Ya, kalau gitu, kalau sama terlalu sekolahnya PDN. Gak mungkin, misalnya sudah kuliah di peternakan ke WPTN, ya. Akhirnya, ya, cerita yang kedua, menjadi seorang profesor, itu harusnya, harus, kalau seorang profesor harus dosen dulu. Sehingga pikiran saya, waktu itu sudah ilhami, menjadi dosen, memang. Jadi, orang yang, orang yang tahu, ya, dari Pak Indesan itu guru saya, mungkin. Guru SMA saya, mengatakan itu. Jadi, kalau seorang profesor itu, harus jadi dosen, anak guru besar namanya. Saya tidak tahu bahwa itu harus, harus dosen dulu, kalau menjadi profesor. Akhirnya, setelah dipisikin begitu, harus jadi dosen dulu, saya beringinan itu jadi dosen. Akhirnya, saya datar, itu tadi, datar jadi aslin dosen. Karena jadi dosen, zaman itu, itu harus aslin dosen, tidak sekuat kuliah ke S2. S1 pun, kalau kita sudah di aslin dosen, itu jadi dosen nantinya. Sehingga saya masuk di situ, di aslin dosen. Dosen itu kan, jabatan-jabatan, ya, jabatan dari mulai, kalau jabatan formalnya kan, dari mulai, aslin ahli, setiap dua tahun, alhamdulillah, saya di aslin ahli, dari aslin ahli, dan dia sampai ke lektor, kepala itu lancar. hampir setiap dua tahun, saya salah car. Bahkan, untuk lektor kepala, itu saya, teman-teman pada ngajukan, tidak, tidak turun, saya turun sendiri, gitu loh. Lepas itu, selesai pulang haji, turun SK saya, untuk lektor kepala, golongan 4A, gitu loh. dari 4A, baru saya, menjadi, guru besar, setelah lulus doktor. Tahun 2006, saya dikumpulkan, menjadi guru besar, vanglas peternakan. Terus kemudian, karena saya, ilmunya, ilmu sosiologi, kebetulan sini ada, berdiri, ilmu sosial, vanglas sosial, politik, saya dipindahkan di sini, akhirnya, akhirnya menjadi guru besar, sosiologi. Meneliti karir, hingga menjadi guru besar, dan mendapatkan gelar, sebagai seorang profesor, sudah tentu, saya melakukan, studi empire, atau penelitian. Ya, untuk penelitian, itu, saya kan dulu, dari peternakan. Jadi, penelitiannya, yang esatnya, masalah-masalah peternakan. Kemudian, setelah, saya, itu, diangkat oleh, Novik, menjadi tenaga kerja Novik, atau Panter Simian Novik, itu, saya, beralih kepada, ilmu sosial. Karena Novik, adalah, membina, pusat pelitian, ilmu sosial. Jadi, karena saya, di ilmu sosial, kemudian, saya terus, mengembangkan, ilmu sosial, termasuk, tadi, sih, dikirimkan, untuk kursus, diuner, diikip, tentang, ilmu sosial. kemudian, kemudian, di, berwujaya, itu, berdiri, yang namanya, pusat, studi wanita, dibindani, atau, diketuai oleh, profesor, Ternyata untuk mengelola pusat dari wanita Itu tidak bisa hanya semua wanita Tetapi minta ada support atau ada orang laki-lakinya Sehingga saya oleh Novik Waktu itu Jack Marshall Dan Krik Kras Marshall Saya diminta untuk memperkuat atau membantu Pusat dari wanita Sehingga sama Jack Marshall atau Novik Saya dikirim untuk pelatihan dan kursus Di Bogor tentang metode penelitian studi wanita Dari situ saya terus bergabung dengan Pusat dari wanita Dan selalu dikirim ikut seminar Ikut pelatihan tentang masalah-masalah wanita Pada waktu itu memang Semarak sekali Bermasalahan untuk studi wanita Sehingga Di situ saya kemudian Disuruh kuliah S2 Di Bandung saya Tesis saya tentang wanita akhirnya Karena waktu itu saya banyak sekali Kursus dan pelatihan tentang masalah wanita Tesis saya di S2 Tentang masalah peran wanita Peran wanita dalam usaha Sapi perah Di Pujon Itu yang mengantarkan saya menjadi S2 Sosiologi Kemudian Setelah S2 saya pulang dulu Untuk mengabdi di Universitas Tapi Alhamdulillah Saya diangkat jadi konsultan Konsultan PT. Diserko Untuk membangun Bendungan Monorejo Tulungagung Kalangret Saya jadi konsultannya PT. Diserko Dekat Jepang Itu untuk Pembebasan tanah Pembangunan Bendungan Monorejo Di Tulungagung Dari situ pengalaman saya Banyak sekali Akhirnya saya membenarkan diri Untuk Ambil kuliah lagi Di S3 Di Bandung juga Penelitian saya juga Meneruskan Dari peran wanita Menjadi Aksesibilitas Aksesibilitas wanita Dalam pembangunan Pertanakan juga Sapi perah Dipujung juga Ya hal ini Supaya Terkait Jadi Agar supaya Ilmu itu Berkembang terkait Dari S1 Dari S2 Dan S3 Dari S3 Aksesibilitas